Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dipertemukan ya Allah. Mari izinkan kita. Berikan kita kesempatan. Setelah beberapa pertemuan mungkin terlewat ya. Karena memang ada beberapa kendala. Ada beberapa urusan juga. Baik. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita. Di kitab ini. Nanti kita masuk di pembahasan Al-Hal. Al-Hal. Kalau kita pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Al-Hal dan juga Al-Mustafna. Al-Hal dan juga Al-Mustafna. Caman 95 sampai halaman 97. Di mana sebelumnya ya kita masih membahas tentang pembahasan Mansubatul Asma. Isim-isim yang mansub. Isim yang mansub. Selemburumnya kita membahas. Mahful Mutlaq. Kemudian Mahful Yajri. Dan juga Mahful Fi. Mahful Mutlaq. Untuk penegasan. Kemudian Mahful Yajri. Tentang sebab. Kemudian Mahful Ma'ah. Ada Mahful Ma'ah juga ya. Mahful Ma'ah itu kebersamaan. Nanti ada Wa'u Ma'ah ya. Kemudian ada Mahful Fi. Bisa Zorof. Bisa Zorof makan. Bisa Zorof Zaman. Zorof Zaman itu keterangan waktu. Zorof makan. Keterangan tempat. Nanti bisa untuk buka kembali pembahasan. Kemudian kita bahas. Di pertemuan hari ini. InsyaAllah. Tentang Al-Hal. Kata penulis. Al-Hal. Rumusnya. Ha. Al-Hal itu apa? Isim Nasub. Isim Nasub. Kata pembahasan. Mansubatullah Sengah. Isim-isim yang mansub. Isim mansub. Isim yang nasub. Nanti Al-Hal katnya bisa fatah. Dan yang menggantikan fatah semuanya. Kemudian Nakiroh. Nakiroh berarti lawannya Ma'rifah. Nanti Nakiroh. Menerangkan keadaan fa'il. Bisa juga menerangkan keadaan na'ibul fa'il. Dan juga keadaan ma'f'ul bih. Ketika terjadinya fi'il. Nah berarti ada beberapa. Dia isim nasub. Dia Nakiroh. Kemudian dia nanti. Ya fungsinya untuk menerangkan keadaan. Ya ingat. Keadaan. Baik itu fa'il. Baik itu na'ibul fa'il. Ma'f'ul bih. Itu yang mesti dipatrikan. Bahwasannya hal itu menerangkan keadaan. Ya biasanya dari isim musyrak. Bukan dari isim jamit. Ya nanti buka kembali musyrak itu apa. Isim jamit itu apa. Musyrak kan diambil kan dari. Nanti bisa di tasrif. Dan seterusnya. Isim jamit itu. Contohnya kolamun. Asadun. Nanti buka kembali pembahasan isim musyrak dan isim jamit. Nah kemudian. Hal ini kan menerangkan keadaan. Nah dan tentunya nanti ada yang diterangkan oleh hal tersebut. Hal tadi menerangkan. Maka yang diterangkan oleh hal tersebut. Dinamakan dengan sahibul hal. Nanti ada hal. Ada sahibul hal. Hal itu yang menerangkan. Sahibul hal yang diterangkan. Bagaimana syaratnya? Syarat-syarat penyusunnya. Atau menyusunnya. Ya sahibul hal harus berupa isim ma'rifah. Sedangkan halnya harus nakira. Sahibul halnya berupa isim ma'rifah. Sedangkan halnya harus nakira. Ini penting ya. Intinya sahibul hal berupa isim ma'rifah. Ini yang mesti dipegang. Kemudian yang kedua al-adadu dan an-naw harus sesuai antara kedua. Al-adad itu jumlahnya. Bilangannya. An-nawnya jenisnya. Apakah dia mudaqar apa dia mu'annas. Baik. Kemudian contoh. Ya syarib tul ma'a safiyan. Syarib tul ma'a safiyan. Aku minum air yang safiyan. Jernih. Maka sahibul halnya mana? Al-ma. Kemudian yang dipegang. Ya al-ma itu airnya diterangkan oleh hal. Halnya mana? Ya safiyan. Safiyan nakirah. Ya safiyan nakirah. Ya safiyan menerangkan keadaan air tersebut. Kemudian contoh lain. Khoroja Zaidun min al-bayti Kho'ifan. Khoroja Zaidun min al-bayti Kho'ifan. Zaid keluar dari rumahnya dalam keadaan takut. Baik. Manakah sahibul halnya? Kalau halnya kan sudah kelihatan ya. Kho'ifan. Apa yang diterangkan oleh Kho'ifan ini? Kho'ifan dalam keadaan takut. Apa yang diterangkan atau siapa yang diterangkan? Nah tentunya yang merasakan takut. Berarti nanti carinya isi ma'ifah yang sesuai. Al-bayt. Al-bayt tidak mungkin takut. Bagaimana al-bayt bisa takut? Berarti yang diterangkan adalah Zaidun. Sahibul halnya adalah Zaidun. Bukan al-bayt. Kelihatannya seperti tadi ya. Syarif itu al-ma' Sofiyan. Padahal contohnya bukan seperti itu ya. Jadi nanti al-bayt ini sebenarnya ya al-bayt bukan jadi sahibul halnya. Tapi yang jadi sahibul halnya adalah Zaidun. Karena yang takut itu ya Zaid. Bukan rumah. Zaid. Kemudian Ja'a Muhammadani Ma'asyiyayni Ja'a Muhammadani Ma'asyiyayni Dua orang Muhammad itu datang. Kemudian dalam keadaan apa mereka datang? Ma'asyiyayni dalam keadaan apa berjalan. Dalam keadaan berjalan. Nah ini sudah sesuai dengan al-adat dan juga an-naunya juga. Nah dan dia dalam keadaan mansub. Begitu juga tadi Kho'ifan mansub kan. Sofiyan juga mansub. Dengan tanda Fathah. Sedangkan Ma'asyiyayni mansub dengan tanda Ya. Dia isim Musanna Dua ya ganda. Kemudian Ya'al-hal dapat berupa tiga macam. Jadi tadi sudah Jadi nanti Kenapa disini ada nakiroh ya Padahal nanti hal bisa berupa izin luhir sebul jumlah maupun jumlah. Apakah jumlah ada nakiroh? Sebul jumlah apakah ada nakiroh? Ya. Ya. Nanti nakiroh itu Ya jadi kita lanjutkan kembali al-hal dapat berupa tiga macam. Ya. Ya sebelumnya tadi ya al-hal yang kita terangkan sebelumnya bahwasannya dia nakiroh. Ya kan. Nakiroh ini ya sederhananya kita ya jadikan dia dalam isimu bahir saja. Kita bacakan dulu ya. Al-hal kan ada disini disebutkan ada isim rohir yang pertama. Kemudian sibul jumlah kemudian jumlah ismiah atau jumlah keli. Kita keep disitu. Apakah nanti kan muncul pertanyaan ya sibul jumlah kemudian jumlah ismiah apakah bisa jadi nakiroh? Ya kan. Kan disini halnya kan nakiroh tapi kok nakiroh bisa sibul jumlah kok bisa jumlah ismiah kalau mau mudahnya ya nakiroh itu ya pada isim bohir saja. Isim bohir. Ya ada pun sibul jumlah ya kita tidak pasangkan nakirohnya. Lebih seperti itu. Karena nakirohnya kelihatan pas pada isim bohir saja ya itu bagaimana ya Sofian contohnya Ho Ivan itu kan nakiroh jelas. Namun kalau sibul jumlah bagaimana kita melihat nakiroh? Kan ini rada atau membingungkan kan jadi nakiroh disitu kita simpelkan yaitu untuk isim bohir isim bohir baik. Makanya disini kita baca yang pertama isim bohir seperti misal di atas. Seperti misal di atas berarti dia dalam keadaan nasot dia dalam keadaan nakiroh ini memenuhi semua. Kemudian yang kedua berupa sibul jumlah berupa sibul jumlah misal aku melihat fa'irah pesawat di antara awan. Maka disini yang jadi atau jadi halnya adalah ba'inas sahab sibul jumlah baik dia lorof dan mudafilaihnya dan juga bisa juga berupa jar majrud bisa diingat itu ya. Maka karena sahibul halnya berupa isim ma'rifah maka dia jadi sibul jumlahnya disitu menjadi hal jadi hal kemudian contoh lain dan dia keluar pada kaumnya dengan bermegah-megah atau dengan perhiasannya maka fi zinat ini jadi hal dia menerangkan sahibul halnya ya sahibul halnya mana ini tidak terlihat dia berupa domir domir huwa di dalam horojanya kalau tadi ro'aitu ta'irota jelas yang diterangkan atau sahibul halnya adalah at-ta'irah dia ma'rifah 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 dengan aliflam sedangkan disini maka harus ada yang kita tahu sahibul halnya dia harus isi ma'rifah kita cari isi ma'rifah disini bisa berupa domir domir yang ada di horojanya huwa itu karena domirnya sama dengan kaum hi hi nya disitu maka bisa kembali ke hi nya disitu intinya adalah domir 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 kan isi ma'rifah maka dia yang jadi ini adalah domir huwa yang ada di horojanya kemudian yang ketiga jumlah ismi maupun jumlah fi'i misal contoh istaiqaltu wasyamsu tali'ah istaiqaltu aku bangun wasyamsu tali'ah hal nya berupa jumlah ismi yaitu asyamsu tali'ah asyams jadi muktada tali'ah jadi khobar nanti ada al-wabitnya ada ininya berupa waw ada waw disitu namanya wawhaliyah wawhal dan wawhal biasanya muncul pada jumlah ismi nah mana ininya sahibul halnya ya sahibul halnya pasti domirnya domirtunya dia diterangkan dalam keadaan dia bangun ya saya bangun kata hari terbit kemudian contoh yang kedua sahro aktiflu ya bagi sahro berjalan aktiflu anak anak kecil maka halnya adalah ya buki jumlah fi'idiyah sahibulnya mana aktiflu yang diterangkan keadaan anak kecilnya bagaimana ya dalam keadaan kemudian kadang-kadang wawhal mendahuli sahibul halnya misalnya rokiban ja'aliyun dalam keadaan berkendara ali itu datang rokiban hal sahibul halnya mana ali kemudian musri'ina sahro rijal dalam keadaan bergegas musri'ina sahro rijal ya dalam keadaan bergegas pada pemuda para lelaki itu berjalan ya maka musri'ina dia dalam bentuk jama' karena al-rijal juga dalam bentuk jama' ini sesuai dengan al-naw sama al-adad musri'in jadi hal al-rijal yang diterangkan menjadi sahibul hal itu sederhananya dari pembahasan hal kemudian kita langsung pindah ke pembahasan halaman 97 penjelasan tentang al-mustasnah al-mustasnah rumusnya mim dan sin mustasnah pembahasan tentang al-mustasnah ini mungkin perlu apa perlu perhatian yang lebih ya karena ini ada kecuali-kecualinya sehingga perlu ya bagi antum dan antum yang mungkin daya tangkapnya cepat ya santai saja tapi yang mungkin punya atau ya daya tangkapnya mungkin tidak terlalu ini cepat seperti yang teman-teman yang lain maka ini perlu perhatian yang lebih ya pembahasan al-mustasnah apa itu al-mustasnah ya adalah isi masod masod karena lagi pembahasan masod masod jatuh setelah adawat istisna apalagi adawat istisna alat-alat pengecualian kalau di kalau di bahasa Indonesia ya cuman cukup pakai kata kecuali atau melainkan saya makan kecuali atau saya makan seluruh makanan kecuali ikan itu kan ada kecuali saya makan seluruh makanan melainkan ikan ikan bisa pakai kata kecuali bisa pakai kata melainkan berarti dalam bahasa Indonesia ada kata kecuali ada kata melainkan bisa menggunakan bodohan dalam bahasa Arab ada beberapa kalau bahasa Indonesia cuman dua tadi bahasa Arab ada banyak disini dikatakan ada alat-alat pengecualian ada banyak misal disini hadarat kullah illa za'id sebelumnya kita tahu dulu apa sih bentuk mustasna pola mustasna itu sebenarnya seperti ini ada pengecualian contohnya para murid itu datang kecuali za'id kecuali za'id maka za'idan disitu jadi mustasna mansup dengan tanda fat disini dikatakan mustasna itu nasab dan jatuh setelah ada watul istisna maka ada watul istisnanya adalah illa jatuh setelah illa yaitu mustasna ada pun nanti yang datang sebelum ada watul istisna sebelum alatnya yaitu illa itu dinamakan mustasna minfu mustasna minfu jadi ada tiga tuh yang bisa nanti menulis diatasnya nanti tiganya ini tiga rukunnya ini mustasna ada watul istisna dan juga mustasna minfu ada mustasna ini dari kiri kalau dari kiri berarti mustasna dulu kemudian alatnya alat mustasna kemudian ada mustasna minhunya kemudian contoh lain akal tulfawakiha illa tufaha aku makan buah-buahan kecuali apel maka tufah dia mustasna kemudian dia mansur kemudian dia jatuh setelah ada watul istisna yaitu illa maka alfawakiha jadi apa alfawakiha tadi kalau disemukan dia menjadi al-mustasna minfu al-mustasna minfu jadi kalau dibaca kalau disesainya dari kanan kal tulfawakiha illa tufaha ya tulfawakiha dia jadi al-mustasna minfu illa jadi adatul istisna al-tufaha jadi mustasna ada pun macam-macam ada adawatul istisna ya ada illa ada ghayr ada siwa ada 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 khasha ada khola ini berarti ada enam ini semuanya artinya adalah kecuali semelainkan kemudian ya al-mustasna dengan illa disini ada pembahasan jadi nanti hukum-hukumnya itu berbeda antara illa ghayr siwa ada khasha ada khola nanti ada yang sama ada yang beda disini diawali dengan pembahasan illa illa memiliki hukum sendiri nanti ada yang punya yang sama ada yang beda illa sendirian ini pembahasan illa dulu al-mustasna dengan illa ada tiga hukum bisa dicatat atau bisa diperhatikan ada tiga hukum untuk illa yaitu yang pertama wajib nasob jika kalamnya positif musbat ya musbatun seperti contoh di atas apa lagi intinya wajib nasob berarti siapa yang wajib nasob yang mustasna kalamnya harus positif berarti harus positif berarti disitu tidak ada alat penafi alat penafi itu apa adalah dalam demah seperti itu tidak ada alat penafi karena kalamnya positif terus misalnya pertanyaan kalau jumlahnya la ilaha illallah apakah dia positif atau negatif dia tentunya negatif kenapa karena dia adalah sebelumnya kalau jumlahnya hadurat tulab illa zaydan apakah ada alat penafi disitu di awalnya tidak ada berarti kalamnya positif berarti mustasna harus mansub semoga jelas kemudian yang kedua boleh boleh nasub atau mengikuti irab mustasna minhu kecuali ya disini ada dua bisa dia nasub itu yang pertama atau mengikuti irab mustasna minhu jika jika kalamnya negatif jika kalamnya negatif berarti kalamnya negatif harus ada alat penafi sebelumnya dan juga apalagi syaratnya disebutkan al-mustasna minhunya jadi ada apa itu ada tiga ya ada tiga jadi untuk yang kedua dia boleh nasub boleh mengikuti irab mustasna minhu kemudian yang kedua boleh demikian jika kalamnya negatif dan al-mustasna minhunya disebutkan contoh ya ma qoma ahadun illa zaidan ini boleh nasub ya pertanyaannya apakah dia positif atau negatif dia negatif kenapa karena ada alat penafi emas kita terjemahkan tidak ada yang berdiri satu pun kecuali zaid disini ada alat penafi berarti dia kalamnya bukan positif berarti dia negatif kemudian dia boleh berarti dia disini ada mustasna minhunya disebutkan yaitu ahadun ahadun ini al-mustasna minhunya berarti boleh nasub boleh nasub dia sebagai mustasna boleh juga ya karena posisinya seperti itu yaitu ada konteksnya negatif ada ma disitu kemudian al-mustasna minhunya juga disebutkan sehingga syarat-syaratnya terpenuhi maka dia boleh juga mengikuti irob dari mustasna minhunya mustasna minhunya apa disini dia dalam kondisi marfu ahadun maka zaidun bisa dibaca marfu karena mengikuti irob ahadun nanti dia jadi badal mengikuti irob itu bagaimana misalnya contoh kita lihat contoh yang ada disana diatas akaltul fawakihah illat atufah misalnya kita tambahkan ma alat penafi kita tambahkan ma disitu alat penafi ma akaltul fawakihah berarti kan konteksnya negatif kemudian mustasna minhunya disebutkan tidak disebutkan atufah wakih berarti nanti bisa di ya jadi posisinya penulisannya atufah tetap atufah tetap nasob dua-duanya bisa nasob gara-gara mustasna bisa juga nasob gara-gara mengikuti irob dari fawakihah baik kemudian yang ketiga dibaca menurut jabatan jabatan atau irob nya ya apabila kalamnya negatif dan al-mustasna minhunya tidak disebutkan disini butuh insting bahasa disini sebenarnya butuh insting bahasa kenapa demikian karena disini al-mustasna minhunya tidak disebutkan jadi syaratnya disini harus negatif yang kedua mustasna minhunya tidak disebutkan contoh ma-koma illa zaidun tidak ada yang berdiri siapa mustasna minhunya tidak disebutkan berarti zaid illa zaidun zaidun disitu nanti berperan sebagai fail dari koma yang butuhnya apa koma disitu butuhnya fail kemudian disini contoh yang kedua ma-kulta illa al-haqqa tidaklah aku berkata kecuali kebaikan atau kebenaran maka al-haqqa cocoknya apa disini cocoknya dia sebagai mafulbi maka mafulbi kan harus mansut maka diri baca al-haqqa kemudian contoh yang ketiga ma-dorabtuhu illa borban khafifan tidaklah aku memukulnya kecuali ya kecuali hanya borban khafifan ya pukulannya ya kecuali bentuk pemukulannya ya khafifan ringan ya maka disini dorban dia jadi maful mutlak maful mutlak nah dia untuk yang ketiga ini dia memang harus menyesuaikan kondisi yang diperlukan setelah illa setelah illa itu kira-kira anaknya menduduki di Eropa apa seperti tadi Zaidun memang harus menjadi fa'il dari al-haqq harus jadi mafulbi untuk kul dan seterusnya kemudian al-mustaz disini setelah pembahasan illa setelah illa ada pembahasan ada wat tulis yang lain yaitu gair dan siwa nanti berbeda hukumnya kita singkirkan dulu illa kita pelajari dulu sekarang gair dan siwa al-mustaz dengan gair atau siwa hukumnya selalu jir sebagai mudahun ilai sedang Eropnya lapang gair dan siwa seperti hukumnya al-mustaz dengan illa jadi tadi ya kalau di illa dia punya mustaz ada hukum-hukumnya wajib nasob jika kalanya positif boleh nasob boleh mengikuti Irop sebagai bandal boleh nasob mengikuti Irop atau menurut jabatannya itu yang isim setelah illa ingat itu isim setelah illa ada pun yang setelah gair atau pembahasan gair dan siwa hukumnya yang tadi wajib nasob yang setelah illa setelah illa itu nanti berlaku di gair setelah ininya hukumnya berlaku di gair ada pun yang setelah gair dan siwa dia selalu jadi mudhafun ilai jadi dia selalu majerur nanti kita lihat misal contoh omar rijalu gair zaid omar rijalu gair zaid para orang orang atau para lelaki itu berdiri kecuali zaid maka fokusnya dulu kita lihat di zaid dulu ya zaid karena dia setelah alat setelah gair pasti selalu mubah ilai dan dia majerur jelas ya zaid dibaca zaid gair kenapa dibaca gair kenapa bukan gair karena gair ini dia mengikuti nasob yang tadi yang nasob di ilah tadi mengikuti nasob di ini ya di gair tadi atau di ilah tadi ya wajib nasob kenapa karena dia kalamnya positif jadi seakan-akan gair ini jadi mustahna di ilah tadi seakan-akan ya kayaknya dibaca nasob contoh lain mako marijalu wairu zaidin mako marijalu wairu zaidin ini dulu kalimatnya positif atau negatif negatif karena ada alat penaf langsung kita bawa ke atas ke hukum ilah tadi berarti dia boleh ikhrab mustahna atau dia boleh nasob dia juga boleh mengikuti erop boleh disitu ya sudah karena disini dia memakai goir maka setelah goir dia selalu modaf nilai sekarang permasalahannya di goir dia mau baca marfo karena mengikuti erop dari arbejal bisa juga janti dibaca goiro kenapa karena dia boleh nasob lihat hukum ilah boleh nasob biar bisa diwaca goiro zaidin au goiro goiro itu boleh nasob goiro dia mengikuti erop dari er jahat paham ya saya mudah-mudahan bisa dipaham jadi yang yang Nafi tadi bisa goiro bisa goiro gitu iya asal mustah samin hun nya disebutkan nah kalau gak disebutkan berarti goiro goiro berarti ya tergantung nanti model ininya yang penting makanya di tiga hukum tadi itu sudah dikuasai jadi misalnya kalau tadi yang kita lihat dulu kita pindah lagi ke kemustasan dengan ilah yang nomor tiga itu kan ada tiga contoh ya misalnya kita ambil contoh salah satu misalnya coba kita ganti dengan huayr atau siwa kalau siwa kita tidak hitung berarti huayr nya saja karena siwa akhirannya alif maksuro maka tidak terlihat perubahan misalnya ma koma illa zaidun illa kita ganti dengan huayr maka yang dibaca ma huayr huayr zaidin karena huayr dia jadi fa'il untuk huayr dia jadi fa'il jadi intinya bergeser saja gitu geser ke huayr nya yang tadinya ke isim tersebut menjadi mustasna kalau di huayr dan siwa hukumnya huayr dan siwa yang menjadi mustasna sebagaimana yang dihila baik kita lanjutkan sekarang pembahasannya adalah pembahasan khola ada dan hasha mustasna dengan khola ada dan hasha boleh atau bebas dengan dua hukum kalau tadi mustasna dengan illah punya hukum sendiri tiga hukum begitu juga nanti huayr dan siwa ya ya nah sekarang khola ada dan hasha bisa dua yaitu yang pertama dia bisa dibaca nasob karena sebagai makolbi apabila apabila ketiganya khola ada hasha dianggap sebagai fiil kemudian yang kedua bisa jer apabila ketiganya dianggap huruf jar karena alasannya khola ada hasha ini dia lafaz yang bisa kategorinya bisa dua bisa dianggap sebagai huruf jar khola ada hasha termasuk huruf jar khola ada hasha juga termasuk fiil jadi kita mau tinjau yang mana bisa kita anggap sebagai fiil maka yang setelahnya dianggap sebagai mafulbi karena mafulbi bisa dibaca nasob tandanya dia dianggap sebagai huruf jar maka setelahnya berarti majru contohnya disini ada tairah ada tairah pesawat pesawat itu kembali kecuali ta'irotan berarti ada disini dianggap sebagai fiil maka dibaca ta'irotan ta'irotan sebagai mafulbi mansub dengan tanda fathah kalau dibaca sebagai huruf jar berarti mudah saja ada tairah ada ta'irot ada ta'irot bisa juga dengan khala bisa juga dengan hasyan bisa dibaca majru bisa dibaca manus yang paling penting kalau atmos ini adalah yang tadi tiga hukum pada ilah karena nanti dia berkaitan dengan pembahasan siwa dan mukair pembahasan siwa dan mukair ada ada pun tentang khala dan na'ad dan hasya ya apapun bentuknya nanti modelnya pasti selalu dua hukum tersebut selalu dua hukum tersebut baik itu pembahasan Al-Mustasna semoga bisa dipahami besok kita ada sempatan yang Allah mudahkan kita kembali pembahasan Al-Mustasna kita cukupkan disini jazakum al-Khayran atas perhatian dan partisipasinya semoga yang sedikit ini bermanfaat jazakum al-Khayran kita tutup dengan dawa kaparatul manjali subhanahu bihamdika insyaAllah ilahi ilahi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh